Akankah si Lincah Devina atau si pemberani Yumi yang akan memenangkan The Aerial Hope Photoshoot? Dan benarkah Sharon akan menjerit setelah melihat hasil dari photoshootnya? Di photoshoot kali ini adalah sesuatu yang menurut saya cukup berat bagi para model Mari kita mulai dari yang pertama yaitu Ghea Ghea memiliki tinggi badan yang cukup tinggi dan itu akan membuat beliau untuk kesulitan Sementara di tempat biasa saja Ghea ini kan agak kurang ini ya dengan wajahnya itu kurang stunning gitu Kalau di foto itu agak kurang ini apalagi dengan ruang gerak yang begitu sempit Kalau dengan Ilan, Ilan ini mungkin hasilnya akan just so-so Saya tidak percaya Ilan ini akan berhasil menjadi the best photo pada bagian The Aerial Hope Photoshoot ini Karena tidak ada faktor-faktor yang menurut saya yang benar-benar akan membuat dia ini luar biasa Kecuali di foto ini beliau mampu mengontrol diri setenang-tenangnya itu ada kemungkinan akan menjadi best photoshoot Dan Sharon yang penakut meskipun ini tidak terlalu tinggi Saya pasti beliau ini akan cukup panik dalam challenge ini Kita balik kepada Yumi Oke Yumi pemberani, oke Yumi selalu mencoba untuk tampak kelihatan 100% Tapi saya masih rada-rada khawatir dengan sakitnya Yumi ya Karena ini bakal tubuh akan meliuk-liuk Saya takutnya membuat Yumi berpikir ulang untuk menjadi 100% di bagian ini Dan Devina mungkin ini akan menjadi surga kemenangan lagi bagi Devina Karena Devina ini adalah tukang panjat tebing ya Dan dia juga mungkin akan mengambil pelajaran bagaimana dulu di climbing itu dia tidak menang Mari kita lihat apa yang terjadi Pemirsa jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berincah Devina Atau si pemberani Yumi yang akan memenangkan di Ariel